Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya youtuber youtuber dimanapun kalian berada semoga selalu konsisten upload video ke YouTube karena dengan kita konsisten upload video ke YouTube nanti suatu saat algoritma akan memihak ke channel kalian semua ini terbukti ke channel saya yang satunya lagi ya yang sudah dimonet kalau channel saya yang Alip Jaki channel ini masih jauh perjalanannya jadi buat yang menonton ini mohon dukungannya dengan cara video ini di like dan kalau ingin bertanya silahkan tulis di komentar dan jangan lupa ya ada tulisan subscribe warna hitam putih sebelah kanan bawah sebaiknya ditekan dan loncengnya juga ditekan biar kita berteman di YouTube dan ada tutorial tutorial YouTube saya selanjutnya nah di video kali ini saya akan membahas analisi channel ya teman-teman tetapi tidak satu persatu kalau di video sebelumnya saya membahas pertama penayangan yang kedua saya bahas waktu tonton yang ketiga saya bahas subscriber yang keempat saya bahas estimasi pendapatan untuk video kali ini saya langsung saja tekan estimasi pendapatan saja ya teman-teman jadi penayangan waktu tonton dan subscriber tidak saya bahas di video ini langsung saja saya bahas estimasi pendapatan di hari ini ya jadi langsung saja saya tekan ini apa geser ke kanan yang paling atas yang ada tulis sebelah kanan paling atas ada tulisan pendapatan jadi langsung saja saya tekan estimasi pendapatannya teman-teman saya ubah dulu di bulan April di video saya sebelumnya sudah saya bahas ya tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3 nah jadi sekarang saya yang saya bahas di tanggal 4 pendapatan tanggal 4 April 2023 pendapatan saya 15.555 rupiah jadi dalam satu hari di tanggal 4 April ya di tanggal 5 April itu pendapatan saya 13.774 rupiah ini di tanggal 5 April jadi di tanggal 4 15.000 di tanggal 5 13.000 mengalami penurunan dan di hari ini ya teman-teman di tanggal 6 tidak bisa dilihat di tanggal 7 tidak bisa dilihat di tanggal 8 juga tidak bisa dilihat dia langsung anjlok ke bawah jadi buat teman-teman apakah sama seperti saya kalau seandainya sama silahkan tulis di komentar mungkin YouTube sekarang lagi ada ini lagi ada pembaruan lagi jadi langsung anjlok ke bawah jadi kita tidak bisa melihat estimasi pendapatan kita di tanggal di tanggal 5 terakhir bisa ya teman-teman sedangkan di tanggal 6 tidak bisa dilihat di tanggal 7 tidak bisa dilihat di tanggal 8 tidak bisa dilihat jadi 3 hari tidak bisa dilihat jadi tanggal 6 tanggal 7 tanggal 8 ini ada apa dengan YouTube mungkin itu saja dulu ya yang bisa saya bahas kalau seandainya sama tulis di komentar kita berbagi solusi lebih kurangnya saya mohon maaf wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh